Bayangan berdarah jelit 3. Setelah berpikir sejenak dengan nada serius ujarnya, perduli kejahatan Jenbok Hang telah menumpuk bagaikan gunung hutang darah bagai samudera, tetapi bagaimanapun juga dia adalah saudara angkatku. Aku perduli dia ada maksud membawa aku masuk ke dalam lingkaran setan atau memancing aku masuk ke dalam perangkap kini kayu sudah jadi sampan menyesal pun sudah terlambat. Sehari aku belum memutuskan hubungan persaudaraan sehari pula aku tak bisa berdiri sebagai musuh dengan dirinya. Aku rasa persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu, pelajaran guruku masih mendengung di sisi telinga membantu yang lemah menindas yang jahat merupakan tugas yang harus aku jalankan, Jenbok Hang hanya ingin menggunakan kepandaian silat serta kemampuanmu untuk bantu dia berbuat jahat. Selah kiamlan dengan wajah keren bila mana dibicarakan sesungguhnya antara dia dengan dirimu sama sekali tiada perasaan persaudaraan jikalau ia memandang dirimu sebagai saudara, budak rasa tidak seharusnya secara diam-diam ia bermaksud mencelakai dirimu. Perlahan-lahan siauling menghela nafas panjang. Ara aaaai, walaupun perkataanmu sedikit pun tak salah tapi aku siauling tak seharusnya meninggalkan bahan tertawaan bagiku di kemudian hari sebelum hubungan persaudaraan diputuskan aku akan terus bersabar. Mendadak terdengar suara derakan kaki kuda memotong ucapan yang belum selesai tiga ekor kuda jempolan dengan cepatnya menyongsong kedatangan mereka. Orang yang berada di paling depan adalah seorang darah berbaju hijau. Air mukanya keren penuh keseriusan wajahnya memandang ke depan tak berkedip. Kuda kedua ditunggangi oleh seorang kakek tua berjenggut putih sepanjang dada matanya bulat besar dengan mulut yang lebar sikapnya amat berwibawa. Ketika si kakek tua itu melihat munculnya siauling di sana mendadak air mukanya berubah hebat. Buru-buru ia melengos dan cepat-cepat jalankan kudanya lewat dari sisi kereta. Siauling merasa kedua orang penunggang kuda itu sepertinya tidak asing baginya, setelah lama ia baru teringat kembali bila mana mereka berdua bukan lain adalah Pat So Sin Leong atau naga sakti berlengan delapan toan Pok Cheng yang pernah ditemuinya di atas loteng rumah makan kota Kui Chow bersama Sin Ona Baju Hijau yang melakukan serangan bokongan terhadap diri Chiu Chow Leong Tempo dulu. Orang pada kuda ketiga adalah seorang lelaki kurus kering berbaju abu-abu, kunisnya melintang dengan jenggot yang panjang terurai ke bawah, sepasang matanya tajam luar biasa. Ketika menemukan siauling dalam kereta tersebut mendadak ia tarik tali les kudanya tersebut sehingga binatang tunggangan yang semula berlari cepat kini lewat dari sisi kereta dengan gerakan lambat. Melihat kejadian tersebut siauling segera menyerahkan tali les kuda tersebut ke tangan Kiem Lan, sedang ia sendiri menerobos masuk ke dalam ruangan kereta. Dari sakunya ia ambil keluar kertas yang diberikan Kiem Hoa Hujien kepadanya waktu itu dan dibaca isi surat tersebut. Sepanjang perjalanan kau pasti akan menemui hadangan-hadangan. Hati-hati terhadap kedua orang budak tersebut. Selama ini siauling selalu bersabar tidak membaca surat yang diberikan Kiem Hoa Hujien kepadanya. Hal ini disebabkan ia ingin mengandalkan kecerdasan sendiri untuk coba menjernihkan kecurigaan-kecurigaan yang mencekam dalam dadanya kemudian dicocokkan dengan apa yang ditulis dalam kertas tersebut sama tidak dengan apa yang ia pikir di hati. Untuk pertama kalinya ia terjunkan diri ke dalam dunia Kang Ou tidak disangka telah terjerumus ke dalam perkampungan Pek Hoa Sancung yang bahaya dan penuh keseraman tanpa sadari. Ia telah terseret ke dalam suatu pergolakan bulim yang mahadasyat. Ia merasa seseorang peduli memiliki kepandaian silat seberapa lihai pun jangan harap bisa lancar berkelana di dalam dunia Kang Ou apabila tidak diimbangi dengan kecerdasan dengan kecerdasan dalam menghadapi segala perubahan. Bila mana tidak berbuat demikian maka jangan harap bisa menghadapi kelicikan bulim dengan gampang dan lancar. Dan kini Tong Sam Kau serta Gio Lan sama-sama telah dipaksa menelan pil pengerut tulang sekalipun Xiao Ling tidak terlalu menguatirkan diri mereka berdua lagi tapi hatinya tetap risau sehabis membaca surat tersebut dia segera robek dan melumat dua kertas tadi hingga hancur lalu dibuang keluar kereta. Sedangkan dalam hati pemuda ini mulai berpikir ia merasa kedua orang budak yang dimaksudkan dalam surat tersebut tentu mengartikan diri Kiem Lan serta Gio Lan walaupun kejadian cocok seperti apa yang diduga Kiem Hoa Hujien tapi perubahan yang kemudian terjadi sedikit berbeda. Karena Kiem Lan rela menempuh bahaya mengkhianati Jenbok Hang, hal ini membuat rencana Sang Toa Chung Chu yang telah disusun dengan rapi dan cermat terpaksa harus mengalami hancur berantakan bagaikan mengalirnya air di sungai. Kini Xiao Ling tidak begitu menguatirkan akan ancaman yang datang dari Kiem Lan lagi sebab jebakan yang diatur Jenbok Hang di sisi tubuhnya kini sudah hancur berantakan. Justru yang membuat dia murung adalah keadaan dari Gio Lan serta Tong Sem Kau yang telah dipaksa menelan pil racun pengerut tulang saat ini mereka sudah berubah jadi manusia-manusia tolol. Untuk tinggalkan dia di tengah jalan sudah tak mungkin di bawah serta pun ia tak mengerti bagaimana caranya menolong bebaskan mereka dari pengaruh racun hatinya bingung dan kacau. Masih ada lagi kata-kata dari Kiem Hoa Hujien yang mengatakan di tengah perjalanan pasti menemui hadangan bila ditinjau nada ucapan yang jelas amat mantap dan tegas rasanya sebelum Kiem Hoa Hujien mempunyai pegangan yang kuat. Tidak mungkin berani beritahu urusan ini dengan begitu tegas dan serius. Kedua persoalan yang penuh mengandung kecurigaan tiada hentinya berputar dalam benaknya tapi ia tidak berhasil juga memperoleh sebab dua yang rasanya sesuai dengan jalan pikirannya. Ketika itulah mendadak dari luar ruangan kereta terdengar suara Kiem Lan sedang berseru keras. Samya di depan ada orang menghadang perjalanan kita, kereta bergerak makin perlahan sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Xiaoling menyingkap horden melangkah keluar dari kereta sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Tampak olehnya di antara pepohonan yang tumbuh lebat di sisi jalanan secara lapat-lapat tampak bayangan manusia bergerak lewat. Empat orang lelaki bersenjata tajam berdiri sejajar di tengah jalan menghadang jalan pergi mereka. Di antara mereka dua orang adalah lelaki kekar berusia pertengahan seorang kakek tua berjubah panjang serta seorang hwasyo berpakaian lasa setelah beberapa bulan lamanya menemui berbagai pergolakan. Xiaoling telah pandai memeriksa keadaan pihak lawannya perlahan-lahan sinar mati yang tajam menyapu sekejap wajah keempat orang itu. Ia dapat mengerti bila mana si kakek tua serta si hwasyo itu memiliki tenaga sinkang yang amat sempurna. Tampak si kakek berjubah hijau merangkap tangannya menjura, apakah saudara berasal dari perkampungan Pek Hoa Sanjung Tegurnya? Tidak salah Xiaoling mengangguk perlahan, entah ada urusan apalot yang menghadang perjalanan kami seorang lelaki kekar yang berdiri di sebelah kiri segera membentak keras. Apakah kau adalah Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa Sanjung tidak salah, dan saudarakah yang bernama Xiaoling sambong si lelaki yang berada di sebelah kanan? Bagus sekali dam diam pikir Xiaoling di hati kiranya kalian sudah selidiki jelas keadaan maupun asal usulku. Sedang di luaran ia menyahut sopan benar Cai Hai adalah Xiaoling, mendadak terdengar si kakek berbaju hijau itu menghela napas panjang. A. 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 I. Xiaop Tai Hiap baru saja berkelana di dalam dunia persilatan, namamu telah tersohor dan menggetarkan bulim tidak disangka ternyata suka menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa Sanjung. Yang sungguh sayang, sungguh sayang, melihat sikap Xiaoling beberapa orang itu tahu sekali lagi mereka menganggap dirinya sebagai si Xiaoling palsu dalam keadaan dan situasi seperti ini ia pun tidak gampang baginya untuk memberikan penjelasan hingga dia sampai percaya. Terpaksa pemuda ini menjawab sekenanya, Cai Hai dengan Cui sekalian tidak saling mengenal. Tidak ada ikatan dendam sakit hati pula di antara kita, entah apa maksud Cui sekalian menghadang jalan pergi Cai Hai sinar mati si kakek tua berbaju hijau itu berkilat ia melirik sekejap ke arah kereta berkuda itu lalu ujarnya, Sam Chung Teju tolong tanya barang apa yang ada di dalam kereta tersebut semula Xiaoling agak tertegun tapi sebentar kemudian ia berhasil menguasai perasaan sendiri. Orang yang ada di dalam kereta adalah beberapa orang kawan Cai Hai yang ikut melakukan perjalanan, seru et si lelaki kekari yang ada di sebelah kiri dengan tidak sabaran mencabut keluar golok dari punggungnya. Jikalau tak ada benda yang lain dalam kereta, bagaimana kalau kami melakukan pemeriksaan sejenak serunya dingin? Alis Xiaoling berkerut sepasang matanya memancarkan cahaya tajam agaknya ia ada maksud mengumbar hawa amarah. Mendadak satu ingatan bagus berkelebat lewat dalam benaknya diam-diam ia berpikir. Kecuali keempat orang ini di dalam hutan masih banyak jago-jago lihai, aku rasa berkumpulnya banyak jago pasti ada sebab-sebab tertentu. Dalam kereta aku tidak menyimpan barang yang tak boleh diperiksa orang lebih baik biarkan saja ia melakukan pemeriksaan sehingga mereka menjadi jelas sendiri jikalau aku tidak membawa sesuatu apapun. Berpikir akan hal tersebut hawa amarah pun jadi sirap kembali ia tertawa hambar. Jikalau Tejewi ada maksud memeriksa, nah silahkan periksa sendiri, serunya. Ia segera menyingkir ke samping sembari memerintahkan Kiem Lan untuk membuka horden kereta. Kiem Lan coba kau buka horden tersebut agar mereka bisa melakukan pemeriksaan tindakan Xiaoling yang ramah dan lapang dada ini agaknya jauh berada di luar dugaan. Kedua orang lelaki kekar serta si kakek tua berbaju hijau itu mereka bertiga saling bertukar pandangan sekejap kemudian perlahan-lahan berjalan mendekati kereta. Apakah orang yang berada di dalam kereta terdiri dari kaum perempuan? Tiba-tiba si kakek tua berbaju hijau itu menegur dengan alis berkerut. Hati Xiaoling sedikit bergerak kembali pikirnya, hingga kini tong Sam kau mengenakan pakaian perempuan jika tahu begini sejak tadi aku suruh Kiem Lan menggantikan pakaiannya dengan baju lelaki. Ia segera mengangguk sedikit pun tidak salah, antara lelaki dan perempuan tidak boleh saling bersentuhan. Dan kami tidak ingin mengganggu keluarga Sam Chung TJU bagaimana kalau Sam Chung TJU suka sedikit merepotkan untuk bawa mereka turun dari atas kereta? Xiaoling mengiakan ia segera bimbing Giyok Lan serta tong Sam kau turun dari kereta. Setelah kereta tersebut jadi kosong sinar matu si kakek tua berbaju hijau itu baru menyapu seluruh benda dalam ruangan kereta tersebut dengan pandangan matu, tajam. Entah bolehkah kami periksa kedua peti kayu yang berada dalam kereta itu tanyanya kemudian Xiaoling merasa amat murung dan manggal sekali lagi pikirnya, entah apa maksudnya beberapa orang ini berbuat demikian benda ada sebenarnya yang sedang dicari sekalipun dalam hatinya timbul perasaan gusa dan mendongkol ia tetap berbisik ke arah Kiem Lan dengan suara lirih. Bawa turun kedua buah peti kayu ini agar bisa mereka periksa, Kiem Lan ragu-ragu sebentar akhirnya ia naik ke dalam kereta untuk bopong turun kedua buah peti kayu itu. Peti kayu tadi bercat warna merah di antara peti tergantung sebuah gembokan emas dua lembar segel menyegel peti tadi dengan rapi. Pada dasarnya peti-peti ini adalah hadiah uang diberikan jenbok hang serta ciu cauliong untuk dipersembahkan kepada orang tuanya apa isi peti itu hingga kini Xiaoling sendiri pun tidak tahu. Kembali si kakek tua berbaju hijau itu dengan sepasang metu yang tajam menyapu sekejap seluruh isi ruangan kereta menanti ia tidak berhasil temukan benda lain yang perlu dicurigai. Seorang tua itu baru berpaling dan berkata kepada diri Xiaoling, bagaimana kalau merepotkan Sam Chung T.J.U. suka membuka kedua peti kayu ini agar bisa kami periksa isinya hawa gusar yang berkobar dalam dada Xiaoling mulai bergelora, tetapi sebisanya ia tekan hawa gusar tersebut di dalam hati. Di siang hari bolong T.J.U. sekalian membawa begitu banyak jago menghadang perjalanan kami, setelah selesai memeriksa peti kayu ini Chai Hei masih ingin menuntut keadilan dari Cui sekalian hawa gusar yang berkobar dalam dada Xiaoling mulai bergelora, tetapi sebisanya ia tekan hawa gusar tersebut di dalam hati. Di siang hari bolong T.J.U. sekalian membawa begitu banyak jago menghadang perjalanan kami, setelah selesai memeriksa peti kayu ini Chai Hei masih ingin menuntut keadilan dari Cui sekalian serunya dingin sinar matanya segera dialihkan ke Kiem Lan tambahnya, Coba kau buka kedua peti kayu ini, hamba tidak punya kunci, sahut Kiem Lan dengan suara serak. Disadarkan hal tersebut Xiaoling baru ingat bahwa ia sendiri pun tidak mempunyai kunci pembuka peti kayu itu Jenbok Hang hanya beritahu kepadanya bahwa di atas kereta terdapat dua buah peti yang berisikan hadiah untuk dia bawa pulang tetapi tidak serahkan kunci tadi kepadanya. Setelah termenung sebentar ia berkata, kalau begitu kau babat putus saja gembok emas itu, Kiem Lan kerutkan alisnya, tapi ia tidak berani membangkan dari dinding kereta, gadis ini cabut sebilah pedang kemudian beberapa kali babatan putuskan gembokan emas di atas peti-peti itu. Kini kunci telah tertebas lepas, silahkan Cui membuka sendiri kata Xiaoling kemudian seraya menjurah ke arah si kakek tua tersebut. Agaknya si kakek tua itu merasa agak menyesal dalam hatinya sebelum turun tangan membuka peti itu terlebih dahulu ujarnya berat, semisalnya kami sekalian tidak memperoleh sesuatu dari peti ini lho olap segera akan minta maaf di hadapan Xiaoling. Perlahan-lahan ia membuka peti kayu yang ada di sebelah kiri. Tampak bubuk berterbangan memenuhi angkasa diikuti bau sengat obat yang sangat menusuk hidung menyambar keempat penjuru. Secara tiba-tiba ia dadanya kena dihantam oleh suatu pukulan dasyat kakek tua berbaju hijau itu berubah wajah dengan sempoyongan badannya mundur dua langkah ke belakang. Kedua orang lelaki kekar itu segera maju ke depan melongok ke dalam peti itu dan mendadak mereka berdua sama menjatuhkan diri berlutut dan menangis terseduh-seduh. Si Hwa Osho berpakaian ihasa yang selama ini membungkam ikut mengalihkan sinar matanya ke arah peti mendadak. Dia merangkap tangannya di depan dada seraya memuji keagungan seng Buddha. Omi Tohut, dari sikap kaget tercengang serta berduka yang diperlihatkan keempat orang itu kendati siauling bisa menduga ketidak beresan urusan ini tetapi benda apa yang berada dalam peti itu ia sendiri pun tidak tahu. Siauling segera melangkah maju ke depan dan melongok ke dalam peti mati itu air mukanya kontan berubah hebat. Kiranya di dalam peti kayu itu penuh dialasi dengan bubuk putih hampir mencapai separuh peti di antara bubuk putih tadi menggeletakkan sebuah batok kepala manusia. Agaknya batok kepala itu sudah direndam lama sekali di dalam air obat mimik maupun raut mukanya masih bisa dikenal dengan sangat jelas. Batok kepala itu penuh bercambang matanya bulat melotot keluar dengan rambut riap-riap tidak karuan sekalipun hanya sebuah batok kepala tapi sulit bagi setiap orang untuk membayangkan bagaimana gagahnya keadaan orang ini tempo dulu. Siauling berdiri tertegun mendadak ia membuka penutup peti kayu yang lain. Tampak di dalam peti yang kedua terletak dua buah surat putih yang sudah hampir menguning di samping itu terdapat pula sebatang pedang pendek berwarna kuning emas serta sebuah cermin antik yang terbuat dari tembaga. Agaknya si kakek tua berbaju hijau itu mempunyai iman yang kuat setelah merasa terkejut beberapa saat dengan cepat ia dapat pulihkan kembali ketenangannya. Barang bukti sudah tertera di depan mati entah Sam Chung Chu masih ingin mengatakan alasan apalagi tegurnya dingin. Siauling sama sekali tidak menyangka ia bakal difitnah oleh saudara angkatnya sendiri perlahan-lahan ia menghela nafas panjang. A-A-A-I, tidak aku sangka rencana mereka mendadak ia merandek dan berubah nada ucapan. Batok kepala siapakah yang berada di dalam peti ini kedua orang lelaki kekari yang sedang menangis terseduh-seduh di atas tanah tiba-tiba meloncat bangun seraya meloloskan golok dari sarungnya. Satu dari kiri yang lain dari kanan hampir bersamaan waktunya menyerang diri Siauling jurus serangannya ganas dan telengas jelas mereka ada maksud mencabut nyawa pemuda ini. Buru-buru Siauling meloncat ke samping untuk berkelit dari datangnya serangan tersebut. Untuk sementara kalian berdua jangan marah dulu serunya berat. Chai Hei ada beberapa patah kata penting hendak ku sampaikan, tetapi kedua orang lelaki kekari itu sudah mendekati histeris, bagaikan orang kalap mereka terjang terus ke depan tanpa menghiraukan keselamatan sendiri. Mereka tidak ingin memberi kesempatan lagi Siauling untuk mengajukan pembelaan lagi sepasang golok secara beruntun melancarkan serangan gencar cahaya golok berkilauan menusuk pandangan matu seketika itu juga mereka kurung tubuh Siauling di dalam kepungan bayangan-bayangan golok mereka. Dengan tetap bertangan kosong Siauling berputar ke sana kemari menghindarkan diri dari babatan cahaya tajam selama ini ia hanya menghindar terus tanpa melancarkan sebuah serangan balas sampun. Dalam sekejap matu kedua orang lelaki kekari itu sudah melancarkan 20 buah serangan lebih. Tetapi tak sebuah serangan mereka berdua berhasil melukai Siauling kendati mereka tetap ngotot tak mau berhenti. Si kakek tua berbaju hijau yang menonton jalannya pertarungan dari samping agaknya sudah dapat melihat bila mana kepandaian silat yang dimiliki Siauling beberapa kali lipat jauh lebih tinggi dari kepandaian kedua orang itu jikalau dia sampai melancarkan serangan balasan mungkin sejak semula kedua orang lelaki kekari tersebut sudah roboh terluka di bawah serangan pemuda si Siaul. Tahan dengan suara yang keras bagaikan ledakan guntur di siang bulong ia membentak. Kesadaran kedua orang lelaki kekari yang hampir dikacaukan oleh kesedihan yang lebih takaran itu segera jadi terang kembali oleh bentakan ini buru-buru mereka tarik kembali senjatanya seraya meloncat mundur ke belakang. Serea kini gantian si kakek tua berbaju hijau yang cabut keluar pedangnya dari sarung. Lohu ingin mohon petunjuk dari kepandaian silat Sam Chung Chu serunya. Walaupun di luaran ia berhasil mempertahankan ketenangannya tetapi jelas kelihatan apabila di hati ia merasa sedih jauh melebih kesedihan yang dialami kedua orang lelaki tersebut. Setelah cabut keluar pedangnya dari sarung tanpa bertanya putih-hitam lagi ia segera melancarkan serangan dengan jurus giyoklitus lu atau gadis perawan melempar peluru menusuk dada pemuda si Siawini. Saudara jangan keburu turun tangan bagaimana kalau mendengarkan dahulu beberapa patah kata pembelaanku seru Siawling amat cemas. Ketika Siawling sedang berbicara si kakek tua itu sudah mengirim delapan buah tusukan gencar setiap tusukan merupakan serangan yang keji dan telengas jauh lebih lihai beberapa kali lipat daripada permainan golok kedua orang lelaki kekar itu. Di bawah desakan delapan buah serangan gencar Siawling kena dipaksa mundur empat langkah ke belakang. Melihat hal tersebut Kiem Lan jadi kuatir tak tertahan lagi teriaknya keras-keras, sambil hati-hati dalam keadaan gusar mereka bisa melancarkan serangan dengan jurus-jurus pedang yang keji dan telengas. Terus menjumpai keadaan seperti ini tiada berguna banyak beribut dengan mereka, maksud dari ucapannya adalah memberitahu kepada Siawling agar menggunakan ilmu silat menguasai dahulu orang ini kemudian baru diterangkan dengan melalui kata-kata. Siapanya nah justru karena ia banyak bicara telah memancing perhatian dari kedua orang lelaki kekar itu. Mereka membentak keras yang satu menerjang ke arah Kiem Lan sedang yang lain menubruk ke arah Giyok Lan. Melihat tindakan mereka yang begitu berangasan dan buas Kiem Lan jadi amat terperanjat pedangnya dikebaskan merintang jalan pergi lelaki-lelaki itu kehadapan Giyok Lan. Dan kemudian tegurnya dengan suara yang dingin, kalian benar-benar tidak tahu aturan sebelum bicara terang sudah menyerang dengan buas. Asalkan orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung rata-rata merupakan penjahat yang telah banyak melakukan kejahatan. Sepasang tangan kalian sudah penuh berlepotan darah sekalipun mati juga tidak patut disayangkan, bentak lelaki itu keras. Menggunakan jurus Heng Sao Chian Kiem atau menyapu runtuh selaksa prajurit ia babat pinggang dayang tersebut. Kiem Lan mengerti baik ilmu silat maupun gerakan tubuhnya sukar dibandingkan dengan kelihayan siau ling bila mana ia balas menyerang maka tidak sampai 10 jurus tentu akan terluka di tangan orang ini. Terpaksa pedangnya diputar balik kemudian dengan menggunakan jurus Kiem Sye Chowan atau serat emas melingkari pergelangan menyapu urat nadi lelaki itu. Karena Kiem Lan keburu meloncat ke hadapan adiknya Gio Lan, lelaki kekar lainnya jadi kehilangan lawan bergebraknya setelah menubruk tempat kosong tubuhnya segera berputar seraya ayunkan golok mengancam gadis ini. Di dalam hati Kiem Lan Tau Gio Lan serta Tong Sem Kau sama-sama telah menelan pil beracun walaupun daya bekerja racun tersebut belum mulai bekerja, tetapi kesadarannya sudah punah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk menghadapi musuh lagi. Dengan mengetos napas panjang segera berputar sedemikian rupa melindungi kedua orang itu. Pada saat di tengah kalangan berlangsung dua grup pertarungan si Hua Xiu berbaju ihasa yang mendekati peti itu kemudian pungut pedang emas yang ada di dalam peti dan disembunyikan ke dalam sakunya. Xiao Ling dapat melihat perbuatan Hua Xiu ini dengan sangat jelas meledaklah hawa amarah yang ditekan terus selama ini bentaknya. Sebenarnya kalian bermaksud membalaskan dendam bagi saudara-saudara kalian ataukah hanya ingin merampas barang-barang miliku di tengah suara bentakan yang keras telapak tangannya dibalik balas melancarkan serangan angin pukulan menderu-deru mengancam pergelangan kanan si kakek tua berbaju hijau yang mencekal pedang. Merasakan datangnya angin serangan si kakek tua itu segera miringkan badannya meloloskan diri dari ancaman tersebut selagi ia siap getarkan pedang melancarkan serangan kembali. Siapa sangka saat itulah dari Xiao Ling berikutnya telah menerjang ke depan terlebih dahulu. Karena harus berkelit si kakek tua itu kehilangan posisinya yang baik di bawah serangan telapak berantai yang gencar kakek tua itu terdesak sehingga mundur ke belakang secara beruntun. Haruslah diketahui serangan telapak berantai yang dimainkan Xiao Ling barusan adalah sebuah ilmu yang mahadasyat di dalam dunia persilatan keistimewahan dari ilmu ini justru terletak pada kecepatan geraknya yang melebih sambaran petir sehingga mendatangkan kerepotan dan gelagapan bagi mangsanya. Setelah beruntun Xiao Ling melancarkan enam belas buah serangan berantai si kakek tua berbaju hijau itu sudah kena didesak mundur sejauh enam tujuh dipal lebih. Mendadak si pemuda itu menarik kembali serangannya seraya menubruk ke hadapan si Hua Oshio berihasa itu. Kembali bentaknya dingin. Hua Oshio ini, walaupun memakai baju ihasa yang longgar dan besar sebenarnya ia memiliki perawakan yang kurus kering. Mendengar teguran tersebut ia membuka sedikit matanya yang semula terpejamkan. Barang apa yang kau minta kembali, sebilah pedang emas kau anggap aku tidak melihat perbuatanmu mengambil pedang tadi dari dalam kotak, sekalipun sudah kau lihat mau apa jengek si Hua Oshio kurus sambil tertawa hambar. Pokoknya barang itu pun bukan milik kalian orang-orang perkampungan Pek Hoa San Cung. Siaw Ling makin gusar melihat keketusan Seng Hua Oshio ia naik pitam dan marah-marah. Cukup dari mimikmu yang kicik dan sikapmu yang ketus dapat kuduga kau bukan pada riang saleh yang berasal dari perguruan hormat. Omi Tohut Seru Seng Hua Oshio menurut pandangan si Chu, maka Pincheng mirip apa aku lihat kau mirip seorang perampok di tengah samudera dan seorang pencoleng yang suka mencuri ayam, sekalipun kena dihina dan dimakki si Hua Oshio ia itu sama sekali tidak jadi marah. Ia hanya tertawa hambar. Pedang emas ini adalah barang milik kawan karib Pincheng. Benda ini mempunyai hubungan yang sangat terat dengan teka-teki hidupnya Pincheng, akan aku simpan dulu benda ini untuk beberapa waktu kemudian akanku serahkan kepada keturunannya. Ia merandek sejenak untuk menghela napas panjang kemudian sambungnya lebih lanjut, sudah ada puluhan tahun lamanya Pincheng mengasingkan diri dari keramaian dunia terutama persoalan yang menyangkut dunia persilatan. Selama ini Pincheng belum pernah bergebrak melawan siapapun juga tetapi demi kawan karib yang mempunyai hubungan sangat akrab dengan Pincheng. Mau tak mau aku harus munculkan diri untuk selidiki peristiwa ini sebelum persoalan berhasil dibikin jelas Pincheng tidak ingin bergebrak melawan siapapun, tapi sewaktu Pincheng melihat adanya pedang emas di dalam kotak hatiku tergetar keras tetapi sebagai seorang paderi Pincheng tidak ingin turun tangan sesuka hati setelah kupikir beberapa saat rasanya jauh lebih baik Bila mana pedang emas ini untuk sementara Pincheng yang simpan di kemudian hari setelah kutemukan pembunuh yang sebenarnya barulah loolap turun tangan balaskan dendam kematian kawan karibku ini Usia siap si cu masih muda tindakanmu masih polos Pincheng tidak ingin banyak cari urusan dengan dirimu, siap ling yang mendengar ucapan itu jadi melengat Jika demikian adanya pedang emas ini mempunyai suatu hubungan yang ngerat dengan suatu kisah sedih pada masa yang silam bukan pedang emas ini saja Bahkan seisi peti itu mempunyai hubungan yang ngerat dengan hutang berdarah yang telah terikat hampir meliputi seluruh penjuru bulim, hawa gusar yang bergelora dalam dada siauling langsung punah Dan mereka sehabis mendengar ucapan itu diam-diam pikirnya di dalam hati, memandang manusia tak boleh berdasarkan wajahnya belaka seperti Hua Oshio ini Sekalipun wajahnya menunjukkan seorang manusia berwatak licik tetapi ia benar-benar seorang paderi yang saleh, dengan cepat ia tangkap tangannya menjura Tolong tanya siapakah sebutan tai suhu pada dasarnya Pin Cheng memiliki perawakan badan yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang keadaanku mirip pohon yang kering kerontang di tengah timbunan salju Karena itu orang menyebut Pin Cheng dengan sebutan kubok sahut seng huo siokuru sembari tertawa hambar Oh oh oh, kiranya kubok tai suhu, chai hei ucapkan selamat berjumpa Tai suhu mempunyai pikiran yang panjang chai hei harap ka suka menasehati kedua orang heng tai tersebut untuk sementara bersabar Sebelum urusan dibikin jelas chai hei tidak ingin menciptakan banyak pembunuhan di antara kalian Omi Tohut asalkan Xiao Sichu mempunyai ingatan demikian ini cukup memperlihatkan kemuliaan hatimu Terima kasih atas pujian tai suhu siyauling tertawa hambar Perlahan-lahan kubok tai suhu berpaling ke arah si kakek tua berbaju hijau itu ujarnya Si Chu, Pin Cheng berharap untuk sementara waktu ka suka menasehati mereka jangan turun tangan secara gegabah Seharusnya kau bikin terang dulu persoalan ini Ehm, perkataan tai suhu memang cengli kakek itu menganggup ia lantas berpaliang dan berseru Untuk sementara kalian berhenti bergebrak dahulu Agaknya terhadap si kakek tua berbaju hijau ini Kedua orang lelaki kekar itu bersikap sangat menghormat Setelah mendengar teguran tadi mereka segera tarik kembali senjata goloknya dan mundur ke belakang Padahal yang sebenarnya di hati kakek tua berbaju hijau maupun kedua orang lelaki kasar Sama-sama sudah mempunyai perhitungan sendiri Ilmu pukulan kilat berantai yang dimainkan si Auling bukan saja gencar dan hebat Bahkan luar biasa sekali-sekalipun si kakek tua berbaju hijau itu andalkan ketajaman pedangnya percuma saja Apalagi pertarungan antara kedua orang lelaki kekar tersebut melawan Kiem Lan Tidak berhasil memperoleh hasil apapun berpuluh-puluh jurus serangan golok mereka lancarkan Satu demi sati berhasil dipunahkan oleh Kiem Lan Mereka semakin tahu gebrak lebih lama berarti mencari melubuat diri sendiri Setelah semua orang menarik diri dari kalangan pertarungan Si Auling menghela nafas panjang seraya rangkap tangannya menjurah ke arah si kakek tua berbaju hijau Itu ujarnya, tolong tanya siapakah nama besar Heng Tai I dan batok kepala siapakah yang berada dalam peti itu Lo Oho Teng Kong Seng berasal dari perguruan I Heng Bun Sinar Matanya perlahan-lahan menyapu sekejap batok kepala yang menggeletak di dalam peti Lalu sambungnya, batok kepala yang ada di dalam peti tersebut adalah batok kepala Cian Budian angkatan ke-9 dari perguruan kami Mereka semua adalah anak muridnya hubungan guru dan murid rat Bagaikan ayah beranak tidak dapat disalahkan mereka susah menekan rasa gusar yang berkobar dalam dada mereka Dan kau apanya aku adalah sutenya dia miring badan untuk melirik kembali batok kepala tersebut Kemudian ujarnya lagi, aku rasa perkampungan kalian sudah lama sekali menyimpan batok kepala ini bukan siapuling menggeleng Tentang soal ini Cai Heng kurang tahu katanya Walaupun siapuling belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan tetapi nama besarmu sudah tersohor di segala penjuru dunia Entah apa sebabnya kau suka menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung Tentang soal ini, akhirnya setelah meragu setengah harian lamanya si Heng tertawa getir Alasan dibalik kejadian ini maaf bila mana aku tak bisa menceritakan di hadapan umum Sekali lagi sinar metu tengkong seng menyapu benda-benda yang berada di dalam peti katanya Siapuling Heng terus terangku beritahu kepadamu orang-orang yang ikut hadir dalam kalangan saat ini Bukan terdiri dari perguruan Ih Heng Bun kami saja Tentang soal itu aku sudah tahu siapuling mengangguk dan melirik sekejap ke arah hutan yang terbentang di depan mata Di dalam hutan tersebut banyak terdapat jago-jago lihai yang sedang mengawasi tindak tanduk siau te Lalu entah tindakan apa yang hendak Sam Chung Chu gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini Cai Hai sendiri justru lagi bingung tindakan apa yang sepatutnya Cai Hai lakukan Aku ingin mohon petunjuk dari Cui sekalian Soal ini sih rasa sulit ujar tengkong seng setelah melengak beberapa saat lamanya Menurut pandangan looh jago-jago lihai yang bersembunyi dalam hutan itu bukan saja terdiri dari jago-jago siau limbe Bahkan jago dari ketiga partai besar lam pun ikut hadir Oh oh oh, kenapa apakah mereka pada berdatangan untuk bikin penyelesaian dengan diriku? Pihak perkampungan Pek Hoa San Chung sudah terlalu banyak berhutang darah dengan jago-jago bulimka sebagai Sam Chung Chu Sekalipun tidak ikut di dalam perebutan keji itu tapi kau bakal terseret oleh nama busuk pihak perkampungan Pek Hoa San Chung Untuk lewat dari sini dalam keadaan selamat aku rasa bukan suatu pekerjaan yang gampang Sepasang alis siau lingkontan berkerut Kendati jago-jago dari sembilan partai besar merupakan kaum pendekar budiman yang dihormtai semua kaum bulim Tetapi kalian tak boleh memaksa orang keterlaluan Cai Hei sekalipun masih bersabar Tadi kalian pun harus tahu kesabaran seseorang ada batas-batasnya Memang kemungkinan besar mereka datang dengan tanpa membedakan mana merah mana putih Tapi kedatangan orang-orang itu jelas dengan membawa rasa dendam dan benci yang meluap Sambung Ku Bok Tai Su tidak menanti pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Jikalau kedudukan mereka harus diganti dengan Ka Sam Chung Chu Belum tentu kau memiliki kesabaran yang lebih mereka siau si cuji Jikalau kau suka mendengarkan nasihat dari Pim Cheng Maka berlapang dadalah sedapat mungkin bersabarlah sampai sebisa Jangan sampai membiarkan peristiwa ini dinodai dengan ceceran darah Mendadak Huo Siu ini pejamkan mat merangkap tangannya di depan dada Setelah memuji keagungan Seng Buddha sambungnya lebih lanjut Kelihayan ilmu silat yang dimiliki siau si cuji Jauh melebih dugaan lo olapji Kalau ini hari siau si cuji Tidak suka mantapkan diri untuk bersabar dan menghindarkan diri dari bentrokan Bentrokan kekerasan di kemudian hari badai Pembunuhan berdarah pasti akan melanda dunia persilatan Selamanya tak bisa tenang dan keadaan kacau balau susah ditahan Pim Cheng sudah lama mengasingkan diri dan jarang berkelana dalam dunia persilatan Selama ini aku tidak berjodoh bisa berjumpa dengan si bayangan berdarah Jenbok Hong Jen Chung Chu Tetapi cukup ku dengar dari gelar serta musuh-musuhnya Dia menduga dia adalah seorang jagoan yang memiliki kepandayan ilmu silat tinggi Setelah ini hari dapat berjumpa dengan Sam Chung Chu Makin kuatlah dugaan Pim Cheng Seorang lelaki sejati boleh dibunuh tak boleh dihina potong siau ling dingin Bila mana orang kangou memandang aku orang si siau sebagai seorang penjahat yang banyak melakukan kejahatan Hal ini merupakan suatu persoalan yang susah dibantah lagi Bangga atau malu semuanya muncul dari hati kecil sendiri ini Hari para jago berkumpul di sini untuk menuntut kasih yau Sam Chung Chu Kemungkinan besar suatu drama berdarah yang menggidikan hati kita segera berlangsung Mengapa kau tak coba menerima segala penghinaan untuk mengganti saat pengembalikan nama bersimu? Siauling yang mendengar ucapan itu hatinya sedikit bergerak Terima kasih atas petunjuk dari Taisu tak terasa serunya Ketika ia mendengar kembali tampak olehnya dari balik hutan perlahan-lahan muncul 40 orang lebih jago-jago lihai baik berdandankan sebagai kaum beragama maupun rakyat biasa Orang-orang itu ada sebagian telah mencabut keluar senjata tajamnya di tangan mereka berjalan mendekat dengan wajah penuh diliputi hawa napsu membunuh Siauling segera silangkan tangannya di depan dada seraya berbisik lirih kepada diri Kiem Lan Baik-baik melindungi mereka berdua cepat naik dan tunggu aku di dalam kereta Kiem Lan mengiakkan ia bimbing Tong Sem Kau serta Giok Lan naik ke atas kereta Menanti beberapa orang gadis itu sudah pada naik semua Siauling menghembuskan napas panjang ia coba buang segala kemangkelan serta kemurungan dari dalam dadanya Para jago yang barusan munculkan diri dengan cepat mengurung seluruh kalangan dalam sekejap Matus Siauling telah berada di tengah-tengah kepungan yang rapat Dari ujung sebelah barat muncul seorang pemuda berpakaian kabung yang berwajah murung dan sedih mendadak terdengar ia menjerit tertahan A-a-a-ah surat peninggalan ayahku dengan cepat ia jatuhkan diri berlutut di hadapan peti tersebut dan mencekal sepucuk surat terat-terat Mengikuti beralihnya sinar mata para jago Siauling pun berpaling ke atas sampul surat tersebut Tampak di atas sampul itu tertera beberapa patah kata yang berbunyi ditujukan buat istriku yang tercinta bunuh Sikap pemuda itu amat gugup tangannya yang mencekal surat tersebut gemetar tiada hentinya 20 pasang mata para jago yang ikut hadir di sekeliling kalangan bersama-sama mengelihkan pandangannya ke atas surat yang dicekal pemuda itu Walaupun mereka tak seorang pun yang menegur diri Siauling tetapi pemuda Siauling sendiri mulai timbuk perasaan kurang tenang Dia merasa orang-orang ini sebagian besar bahkan seluruhnya memandang ia sebagai seorang musuh besar yang terikat dendam sedalam lautan Teringat akan hal itu tak kuasa lagi ia menghela nafas panjang Siapanya nah justru karena suara helaan nafas inilah memancing meledaknya suara tertawa dingin memenuhi empat penjuru kalangan Situasi yang dihadapi saat ini amat aneh dan sunyi Tak seorang pun yang buka suara juga tak ada yang memaki atau ajak Siauling berbicara tetapi situasi semacam ini makin mempertegang hati Siauling maupun para jago-jago itu Agaknya secara diam-diam semua orang telah melakukan persiapan dalam pertarungan sengit yang mempengaruhi mati hidupnya diri sendiri Dengan kumpulan seluruh kekuatan yang ada Siauling coba menenangkan hatinya Ia ingin buka suara untuk pecahkan suasana yang demikian sunyi dan tenang ini Tetapi selalu gagal untuk mengutarakan kata-kata yang pertama Siaul si cu mendadak terdengar suara kubokta isu yang halus dan lirih bagaikan nyamuk bergema masuk ke dalam telinganya Coba pertahankan diri keadaan dan situasi yang kau hadapi detik ini sangat mempengaruhi nasibmu dalam dunia kangou Kemudian hari kau harus coba menggunakan ketenangan yang tinggi serta imam yang tebal untuk menyambut kedatangan suasana penuh hawa Kalau membunuh ini perubahan besar segera akan terjadi sedetik lagi Siauling tertawa getir dengan perasaan apa boleh buat ia melirik sekejap ke arah kubokta isu Mendadak terdegar seng pemuda yang berlutut di atas tanah dan mencekal surat akhir peninggalan ayahnya bergumam seorang diri Selama hidup Tia bersikap terus terang dan mulia tak sebuah urusampun yang patut dirahasiakan di depan umum sedang ibu Karena merindukan Tia selama hampir 10 tahun lamanya tidak beruntung menemui ajalnya pada sebulan berselang putramu Dengan memberanikan diri akan membuka dan membaca surat Tia yang ditunjukkan buat kau ibu Agaknya para jago yang ada di empat penjuru pada kenal dengan seng pemuda berpakaian kabung ini bahkan menaruh rasa hormat kepadanya Tetapi sikap mereka pun seperti menghadapi orang asing tak seorang pun ada saat ini buka suara menghibur dirinya Tampak ia membuka sampul surat itu dan mengambil keluar surat yang ada di dalamnya lalu dibentang ke depan Dan dengan demikian para jago yang ada di sekeliling tempat itu termasuk Siaw Ling dapat membaca isi surat itu dengan jelas Tampak surat itu berbunyi sebagai berikut Buat istriku yang tercinta aku telah kena dikurung dalam perkampungan Pek Hoa San Chung setelah mengalami siksaan keji Dengan 17 macam ragam yang berbeda badanku kini jadi cacat seumur hidup Bila kau menjumpai suratku ini berarti kau menjumpai diriku untuk terakhir kalinya Aku berharap dengan mengingat-ingat hubungan suami istri di antara kita selama ini Sedila kau memelihara satu saptunya putra kita hingga dewasa Di bawahnya tertera tanda tangan yang berbunyi chang bunjian Angkatan ke-12 dari perguruan tai hak bun aliran sak cunsan Dan ucapan yang terdapat dalam isi surat itu kebanyakan merupakan pesan-pesan terakhir buat istri tercintanya Tetapi tanda tangan yang tertera di paling belakang surat ini jauh berlawanan dengan isi surat tersebut Setelah berpikir sejenak akhirnya Siaw Ling mengerti mengapa isi surat tersebut depan dan belakangnya bertentangan Ah 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 benar pikirnya Tentunya setelah sak cunsan selesai menulis surat ini ia tidak berharapan besar untuk menyampaikan surat kepada istri tercintanya Oleh karena itu di akhir surat tersebut sengaja dia cantumkan nama maupun kedudukannya Sehingga semisalnya surat ini terjatuh ke tangan kawan-kawan bulim dengan perantara mereka Surat ini tiba disampaikan ke tangan orang-orang perguruan tai hak bun aliran selatan Terdengar suara laan nafas sedih mengiringi selesainya membaca isi surat tersebut Jelas para jago yang hadir di sekeliling tempat itu rata-rata menaruh simpatik terhadap diri Sak cunsan air metu yang jatuh berlinang dari kelopak mata pemuda berpakaian Kabung itu makin deras sehingga setetes demi setetes berjatuhan di atas kertas surat itu Ditambah pula dengan tangan yang gemetar keras terampai yasa dari surat tadi tercabik-cabik hingga tidak Keruan lagi bentuknya Mendadak terdengar suara seseorang yang berat berkumandang datang Sak ciyang bunjian tak usah terlalu bersedih hati Nama pendekar ayahmu telah tersohor di seluruh penjuru dunia kangow Setiap jago bulim yang sealiran dengan kita rata-rata menghormati dirinya Baik-baiklah ciyang bunjian menjaga kesehatan badan agar di kemudian hari dapat digunakan untuk menuntut balas atas kematian ayahmu Baru saja ucapan itu selesai diutarakan dari antara kerumunan para jago Muncul dua orang kakek tua yang berusia 50 tahunan yang langsung berjalan ke kedua belah sisi pemuda itu dengan langkah lebar Terdengar si kakek kedua berkata dengan suara lantang Ciyang bunjian memikul tugas berat untuk mengembangkan perguruan kita Di samping itu masih ada beban berat untuk menuntut balas dendam berdarah sedalam lautan Janganlah bersedih hati sehingga merusak kesehatan badan Mendengar kata-kata nasihat tersebut perlahan-lahan pemuda berbaju berkabung itu bangun berdiri dan menghela nafas panjang Susiok berdua harap suka mewakili aku menyimpankan surat wasiat ini Ia serahkan surat tersebut ke tangan si kakek tua yang berdiri di sebelah kiri Lalu sambungnya, jikalau tidak beruntung aku gugur dalam pertempuran ini Harap kalian berdua dengan andalkan surat ini Suka mengumpulkan seluruh anak murid perguruan Tai Hek Bun Untuk mengangkat orang lain untuk menggantikan kedudukanku sebagai Ciyang bunjian Kita tak boleh membiarkan perguruan Tai Hek Bun hancur dan lenyap dari peredaran bulim Karena kematianku, dengan tangan mengusap kering bekas air metu yang membasahi wajahnya Kemudian dengan sepasang metu memancarkan cahaya tajam yang penuh mengandung hawa Mendendam ujarnya kepada diri Xiao Ling Kau orangkah Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung Xiao Te adalah Xiao Ling Segera pemuda ini rangkap tangannya menjura Kematian ayahku di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Rasanya tidak bakal palsu Bukan setelah ada surat sebagai tanda bukti seru pemuda berbaju kabung itu tegas Dendam sakit hati atas kematian ayahku lebih dalam dari samudera ini Hari di hadapan para jago sebagai saksi Aku ingin menuntut balas dendam berdarah ini dari tangan Sam Chung Chu Hutang nyawa bayar nyawa hutang Uang bayar uang silahkan kau turun tangan Xiao Ling menghela nafas panjang Saheng walaupun apa yang kau ucapkan sedikit pun tidak salah Tetapi Xiao Te pun mempunyai kesulitan sendiri Dapatkah kau memberi suatu kesempatan bagi Cai He untuk mengelah diri Belum lagi ia selesai bicara mendadak Terdengar suara isak tangis yang amat sedih berkumandang Datang seorang perempuan berpakaian kabung dengan membawa sebuah lengpeh berlari mendatang Perempuan itu di tangan kanan membawa lengpeh tangan kiri Menutupi muka sendiri dengan menangis terisak berlari mendekat Gerakan tubuhnya itu amat cepat bagaikan sambaran kilat Dalam waktu sekejap metu dia sudah berjalan mendekat dan langsung menerjang masuk ke tengah kalangan Ketika para jago melihat munculnya seorang perempuan dengan pakaian berkabung Dan membawa lengpeh mereka segera menyingkir ke samping memberi jalan Perempuan itu langsung menerjang masuk ke tengah kalangan tersebut Keluar pedang yang tersoran di punggung teriaknya keras Siapa yang menjabat sebagai Cungcu dari perkampungan Pek Hoa San Cung Melihat di kalangan muncul seorang perempuan berpakaian kabung siauling jadi tercengang Sungguh aneh sekali diam-diam pikirnya di hati Agaknya siang-siang ini tidak perjanjian terlebih dulu Tetapi mengapa mereka bisa datang bersamaan waktunya Tetapi pemuda ini tak sempat untuk berpikir lebih lanjut Karena perempuan muda berbaju kabung itu seraya ayunkan pedang telah menuding ke arahnya Sembari membentak gusar Kau orangkah si Cungcu dari perkampungan Pek Hoa San Cung Siauling tidak bisa mungkir terpaksa ia mengangguk Tidak salah, bagus sekali akan kubunuh dirimu terlebih dahulu untuk membalaskan dendam sakit hati atas kematian suamiku Sereet dengan disertai suara desiran tajam pedang itu langsung menusuk ke lambung siauling Pemuda si siaul hanya merasakan datangnya tusukan pedang itu amat keji dan telengas hatinya tergetar keras Sungguh telengas serangan perempuan ini pikirnya di hati Bahkan jauh lebih ganas daripada permainan ilmu pedang tengkong Sembila aku tak turun tangan balas menyerang tentu akan terluka di bawah serangan pedangnya Sewaktu pikiran mais berputar perempuan muda berpakaian kabung itu secara beruntun telah melancarkan delapan buah tusukan Walaupun dengan andalkan ilmu meringankan tubuhnya yang lihai setelah bersusah payah siauling Kabung berhasil juga menghindarkan diri dari serangan kedelapan buah tusukan dasyat itu Tapi ia pun sudah dibikin repot dan kebuakan tidak karuhan Sewaktu si perempuan muda berbaju kabung itu melihat siauling berhasil menghindarkan diri dari kedelapan buah serangan Gencarnya tanpa melancarkan serangan balasan barang sejurus pun pada mulanya agak tertegun Lalu diiringi isak tangis yang amat keras Pedang yang berada di tangannya mengikuti isak tangisnya gemetar Tiada hentinya bahkan serangan yang dilancarkan pun makin lama semakin ganas Setiap serangan tentu mengancam jalan darah yang mematikan Setelah berhasil meloloskan diri dari kedelapan jurus serangan lawan tadi Siauling telah menyadari bila mana dirinya sudah berjumpa dengan musuh tangguh Dia ada maksud turun tangan melancarkan serangan balasan Siapanya namendadak perempuan muda itu malah menangis terseduh-seduh Tidak kuasa timbulah sifat gagah dalam hatinya Aku Siauling adalah seorang lelaki sejati pikirnya di hati Apa gunanya mengumbar hawa amarah dengan seorang perempuan lemah Tampak permainan pedang perempuan muda berbaju kabung itu makin lama Makin ganas semakin gencar serangan pun makin dasyat Mengarung seluruh penjuru membuat pemuda si Siaul terperosot ke dalam posisi yang sangat berbahaya Walaupun dengan paksakan diri kembali Siauling berhasil mempertahankan diri sebanyak 340 jurus Tetapi keadaannya sudah hamat mengenaskan ia gelagapan kalang kabut dan terdesak hebat Justru saat itulah permainan pedang seng perempuan muda tersebut telah mencapai detik-detik yang paling indah Serangan meluncur keluar tiada hentinya bagaikan air bah Akhirnya saking tak tahan menghadapi desakan gencar pihak lawan mendadak Siauling Mementak keras telapak tangannya dikirim ke depan mengirim sebuah serangan yang mahadasyat memaksa mundur si perempuan muda itu ke belakang Ketika sinar mati semua orang dialihkan kembali ke atas tubuh pemuda ini terlihatlah oleh mereka tangan kanan Siauling ketika itu sedang menekan pundak kiri sendiri Darah segar mengucur keluar melalui celah-celah jari tangannya jelas luka bekas bacokan ini tidak ringan Omitohut seru ku bokta isu dengan suara lirih Ketengangan serta kemantapan hati Siaw Sucu benar-benar sangat mengagumkan Pincheng ikut kagum atas kehebatanmu Suara itu sangat kecil dan lirih beberapa orang yang berada di sekitarnya ikut mendengar sisanya boleh dikata sama sekali tidak tahu bila Hoa Sucu ini barusan telah buka suara Air muka Siauling pucat pasti bagaikan mayat dengan wajah serius ujarnya kepada si perempuan muda itu Suamimu mungkin benar-benar terluka oleh orang-orang anggota perkampungan Pek Hoa Sancung Tetapi aku ini sama sekali bukan pembunuh yang menghabiskan jiwa suamimu Aku menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Hoa Sancung beberapa bulan saja Tetapi semisalnya Hujien bersikeras menuduh cahilah si pembunuh suamimu Persoalan ini tak sanggup kuterangkan tapi sebelum kejadian aku ingin memberitahukan dulu kepadamu Jika kau turun tangan lagi maka Cai Hai akan melakukan serangan balasan Bila bukan seseorang memiliki kepandayan silat macam kau belum mereka bisa membinasakan suamiku potong perempuan muda itu dengan suara keras Kenapa jadi kau anggap aku adalah pembunuh suamimu agaknya Siauling sudah mulai naik pitam Sedikit pun tidak salah karena hanya kepandayan silat sedasyat ini saja yang berkemampuan untuk membinasakan suamiku Hujien terlalu memuji diriku seru Siauling apa boleh buat ia tertawa getir Perempuan muda itu tidak bicara lagi pedangnya digetar sekali lagi melancarkan sebuah tusukan kilat Dalam hati Siauling tahu luka yang diderita pada pundak kirinya sangat berat Bila mana ia tidak melancarkan serangan balasan mungkin sulit untuk berkelit dari 10 jurus serangan pun Tangan kanannya segera digetarkan ke depan secepat kilat ia melancarkan sebuah serangan mengancam pergelangan kanan Seng perempuan muda yang mencekal pedang Merasa datangannya angin serangan amat tajam buru-buru perempuan itu menekan pedangnya ke bawah Meloloskan diri dari hajaran telapak Siauling kemudian dengan jurus Wee Hang Suo Liu atau angin berpusing Pohon Liu melambai balas membabat ke muka Siauling segera buyarkan serangan seraya berebut maju ke hadapan perempuan muda itu Tangan kiri berkelebat mengancam wajah pihak lawan memaksa perempuan itu terpaksa harus menarik kembali pedangnya Sambil mundur dua langkah ke belakang Keganasan serta ketelengasan jurus pedang yang digunakan si perempuan muda berbaju kabung ini sudah diketahui para jago Sejak semula ia memang benar-benar memiliki perubahan yang tiada terhingga Tetapi kecepatan gerak Siauling serta ketajaman angin pukulannya jauh di luar dugaan semua orang Perduli bagaimana banyaknya serangan lawan serta bagaimana telengas dan dasyatnya serangan pedang itu Asalkan tertekan oleh desiran angin pukulan Siauling segera punah dan kehilangan daya kekuatannya Lepas tangan mendadak terdengar Siauling mementak keras Beraa sebuah pukulan dengan telak menghajar pergelangan tangan Seng perempuan muda yang mencekal pedang itu seketika senjata tajam tersebut terpental ke tangah udara dan lepas dari cekalan Melihat pedangnya kena disapu jatuh oleh pihak lawan pihak perempuan muda itu menutup wajah sendiri dengan ujung baju kiri lalu menangis terseduh-seduh tanpa banyak bicara lagi Ia putar badan berlalu dari sana Kedatangannya sangat mendadak dan kepergian cepat laksana sambaran kilat bahkan pedangnya yang terjatuh ke atas tanah pun tidak sempat dipungut kembali Dengan termangu-mangu Siauling memandang bayangan punggung Seng perempuan muda yang kiri menjauh dan itu akhirnya lenyap dari pandangan dalam hati dia merasa amat menyesal Bercampur kecewa ingin sekali ia salurkan keluar rasa mangkel dan mendongkol yang mencekam seluruh benaknya Luka bacokan pada pundak kirinya semakin parah lagi darah segar bagaikan sumber matu air mengucur keluar membasahi seluruh pakaiannya Kubok Taisu yang ada di sisi kalangan diam-diam memperhatikan terus perubahan air muka Siauling yang pucat pasti bagaikan mayat diam-diam-diam merasa jantungnya bergetar keras Orang ini memiliki bakat alam yang sangat luar biasa wajahnya cemerlang dan bercahaya tajam jelasil musilatnya telah mencapai taraf kesempurnaan pikirnya di hati Di kemudian hari dia pasti akan menjadi seorang jago lihai yang sukar dicarikan tandingan dalam bulim Bila ini hari kita orang mendesak dirinya hingga memancing hawa gusarnya dan mengakibatkan suatu pembunuhan secara besar-besaran Maka ini berarti pula orang-orang bulim memaksa ia berbuat jahat Pembunuhan berdarah yang bakal terjadi di kemudian hari pasti makin mendasyat lagi ada baiknya Lo Olap bantu dirinya membebaskan diri dari kesulitan ini Pada waktu itu Seng pemuda berpakaian kabung yang ada di sisinya telah mencabut keluar sebilah pedang pendek yang panjangannya tidak lebih dari dua perlahan-lahan ia berjalan mendekati Siauling Chai Hai Sak Hang Sian mohon petunjuk kepandaian silat dari Sam Chung Chu serunya Di dalam hati Siauling merasa gemas dan getiria tidak menyangka orang-orang ini tidak menanyakan merah atau putih dengan bersikeras Memaksa dirinya terus-menerus perasaan hati yang semula tenang perlahan-lahan mulai dibakar dengan hawa amarah Karena dalam hati ada kesulitan Pemuda ini sampai lupa menyalurkan hawa murninya mencegah menanti Sak Hos yang menantang ia bergeberak Siauling baru sadar kembali dari lamunan Ayahmu mati di tangan siapa apakah sudah melakukan penyelidikan yang jelas tegurnya dingin Perkampungan Pek Hoa San Chung Apakah handalkan hal ini masih belum cukup setelah saudara mengetahui perbuatan ini adalah hasil kerja orang-orang perkampungan Pek Hoa San Chung Kenapa kau tidak langsung pergi kunjungi perkampungan tersebut Dendam sakit hati dalam bagaikan samudera mati hidup tidak perlu khawatirkan Jangan dikata hanya sebuah perkampungan Pek Hoa San Chung Belaka sekalipun sarang naga gua hari mau aku seorang sisak juga tidak pikirkan dalam hati Hanya saja selama ini Chai He belum berhasil mendapatkan bukti yang nyata Karena itu kami tak berani bertindak gegabah sehingga dijadikan bahan tertawaan orang di kemudian hari Ini hari surat wasiat ayahku telah ditemukan dan peristiwa ini benar-benar bisa melukai orang tuaku Atau bukan sebagai Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung Kau ikut bertanggung jawab atas kematian ayahku ini Kedudukan seorang Chung Chu dalam perkampungan Pek Hoa San Chung sangat terhormat sekalipun kau tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa ini Bila mengatakan kejadian yang sebenarnya kau pun tidak tahu hal ini sungguh membuat orang kurang percaya Setelah Chu tidak mempercayai pembelaan Chai He baiklah terpaksa kita harus tentukan mati hidup kita di atas kepandayan silat seru siauling dingin Jelas ia mulai dibikin gusar oleh desakan-desakan pihak lawan Chai He memang sedang menanti petunjukmu Bagaimanapun juga siauling adalah seorang pemuda yang masih berdarah panas ditambah lagi pundak kirinya terluka parah ia tidak bisa menyebarkan diri lagi Dengan cepat ia mengepos hawa murni mengelilingi seluruh badan lalu bentaknya keras Setelah Chu sekalian mencap aku orang Shisyao sebagai seorang bajingan yang banyak melakukan kejahatan aku orang Shisyao pun Terpaksa akan bunuh kalian beberapa orang untuk menambah pengetahuan kalian semua Silahkan Sam Chung Chu cabut keluar senjata tajam ujar Sak Hang Sian mempersilahkan Walaupun dia berada dalam kesedihan tetapi sikapnya masih bisa mempertahankan kegagahan seorang Chiang Bun Jin sebuah perguruan besar Chai He akan menerima serangan dengan andalkan sepasang kepalan ini saja Mendadak pemuda Shisyao ini merasa kepalanya pening hampir-hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak Kiranya karena terlalu banyak darah yang mengucur keluar ditambah dengan pikiran yang amat kacau gusar mendengkol membuat daya tahannya semakin berkurang Jikalau Sam Chung Chu tidak ingin cabut keluar senjata tajam ujar terpaksa Chai He harus melakukan kesalahan Pedangnya digetarkan keras dengan jurus pek kok tiling atau bangun putih mengibaskan sayap membabat ke arah pinggang lawan Xiao Ling pun tidak mengalah lagi telapak tangannya diayun dengan jurus Tian Lui Xin Chi atau guntur langit membelah bumi menghantam pergelangan kanan Sak Hang Sian yang mencekal pedang Kiranya ilmu telapak kilat berantai dari lem ihkong ini walaupun mencari menang dengan andalkan kecepatan secara diam-diam Mengandung pula keistimewaan dari ilmu telapak berbagai perguruan setipa jurus serangan yang dilancarkan keluar bersamaan Menyerang terkandung pula gerakan untuk menghindarkan diri dari serangan musuh dari dua gerakan yang berlainan Yang menggabungkan jadi satu jurus tidak aneh kalau setiap gerakan jauh lebih cepat satu tindak dari gerakan lawan Sekalipun barusan jurus serangan pedang Sak Hang Sian dilancarkan terlebih dahulu dan serangan pukulan Xiao Ling dilancarkan terakhir Tetapi angin pukulan pemuda si Xiao ini sampai sasarannya terlebih dahulu hal ini memaksa Sak Hang Sian terpaksa harus punahkan posisi menyerang jadi kedudukan bertahan Dalam hati Xiao Ling sendiri pun tahu ia sudah kehilangan banyak darah bergebrak terlalu lama sangat tidak menguntungkan posisi apalagi para jago yang mengepung dirinya di empat penjuru tidak berjumpa di bawah belasan Jika ia mengulur waktu lagi maka dirinya akan mati konyol karena itu sembari mengerahkan tenaga Sian Kang untuk menghentikan aliran darah Ia keluarkan ilmu telapakilat berantai dengan gerakan cepat meneter pihak lawan Dalam sekejap metu sembilan jurus sudah meluncur keluar memenuhi seluruh angkasa Derakan pedang di tangan Sak Hang Sian sudah kehilangan daya serangannya ia terdesak untuk memilih posisi bertahan untuk menyelamatkan diri Ilmu silat perguruan Tai Hek Bun Aliran Selatan justru keistimewaannya terletak pada tenaga yang lunak jurus serangannya telengas tapi tidak ganas dan paling lihai dalam hal pertahanan Tidak aneh kalau pemuda itu sama sekali tidak kelihatan kalah sekalipun harus menerima sembilan buah serangan gencar Siaw Ling yang datangannya berantai Ilmu telapak berantai dari Lem Ih Kong adalah suatu ilmu silat yang mengandalkan kekerasan ditambah pula tenaga Sian Kang Siaw Ling luar biasa Bila digunakan tenaganya mencapai delapan bagian maka tak usah diragukan lagi pihak lawan pasti roboh binasa Tapi sungguh sayang berhubung pertama terlalu banyak darah yang mengalir keluar sehingga menyebabkan tenaga Sian Kangnya terpukul hebat Kedua ia harus menutup pernapasan guna mencegah mengalirnya darah lebih deras Hal ini menyebabkan pemuda ini tak sanggup melancarkan serangan dengan separuh tenaga Setelah sembilan jurus lewat bukan saja musuh tangguh belum berhasil dikalahkan bahkan ia mulai merasa tenaganya tidak sanggup untuk mempertahankan diri lebih lama Terdengar Sak Hang Sian membentak keras mendadak pedeksang di tangannya dari posisi bertahan kini mengubah diri dalam kedudukan menyerang Bila dipandang sepintas lalu kelihatan ilmu pedangnya tidak begitu gentar tapi serangan mengalir keluar tiada putusnya Melayang dan menyambar susah diduga membabat menotok susah ditahan Inilah ilmu pedang HWE Hang Cap WE Kiam atau 18 jurus ilmu pedang angin berpusing dari perguruan Taihek Bun Aliran Selatan yang telah menjegoi bulim Sekalipun hanya terdiri dari 18 jurus belaka tapi setiap jurus masih mengandung 3 buah perubahan besar sehingga keseluruhannya memiliki 54 perubahan 54 perubahan dengan gerakan kebalikan dan 54 dengan gerakan lurus Jadi jumlah seluruhnya ada 108 perubahan 6 gerakan bergabung menjadi satu jurus Hal ini menambah kekejian serta ketelengasan ilmu pedang itu Setelah Xiao Ling berhasil mempertahankan diri dari desakan ketiga jurus serangan pedang Lawan ia mulai merasakan bahwa dirinya tak sanggup mempertahankan diri lebih lanjut pikirnya di hati Seharusnya sejak tadi aku patut menyadari bahwa setelah banyak darahku yang hilang tidak tepat apabila menghadapi musuh dengan gunakan ilmu telapak ajaran gihu Apabila dalam keadaan seperti ini aku bisa mendapatkan sebilah pedang di tangan Dengan andalkan ilmu pedang ajaran suhu kendati tak berhasil menangkan pihak lawan Paling sedikit bisa mempertahankan diri dalam keadaan seimbang Dengan ambil kesempatan itu pun aku bisa auto pernapasan untuk memulihkan kembali tenaga sinkanku yang telah benyak berkurang Setelah tenaga pulih barulah kuhadapi dirinya dengan serangan ilmu telapak berantai Kiranya Chung San Pek adalah seorang jago lihai yang memahami segala macam ilmu kepalan Ilmu telapak maupun ilmu pedang dari pelbagai perguruan maupun partai yang ada di kolong langit Walaupun sewaktu ada di lembah Sam Sien Kok pemuda si Siau pernah lama mengikuti dia belajar ilmu silat Dalam waktu sesingkat itu Chung San Pek tidak berhasil menurunkan seluruh jurus kepandaian silat Yang diingat-ingatnya dalam hati terpaksa ia ajarkan serangkaian ilmu pedang yang subur dengan perubahan kepada diri pemuda ini Kemudian menerangkan kira bagaimana menghadapi serangan lawan Jurus ilmu pedang yang diajarkan kepada Siau Ling ini bukan lain adalah ilmu pedang mahasakti yang diciptakan olehnya sendiri Setelah berada dalam lembah Sam Sien Kok tersebut Oleh karena itulah ilmu silat yang dimiliki Siau Ling sangat aneh sekali Ia tidak berhasil mengetahui rangkaian ilmu pedang macam apapun Tapi setelah ilmu pedang pihak lawan mengeluarkan perubahan-perubahan yang paling lihai dalam benaknya Segera timbulah suatu ingatan bagus dan menjadi paham kembali jurus apa yang harus ia gunakan untuk memecahkan serangan tersebut Lain halnya dengan ilmu pedang Wee Hong Chap Wee Kiem ini selama hidup Siau Ling belum pernah mendengar maupun menemuinya oleh karena itu Pada serangan puluhan jurus pertama ia belum dapat meraba jalannya jurus serangan lawan bahkan keadaannya terdesak dan selalu berada dalam keadaan bahaya Selagi ia merasa gelisah itulah mendadak terdengar Sak Hang Sian membentak Kena, ujung pedang berkelebat lewat tau-tau serangan tersebut telah mengancam di depan dadanya Walaupun Siau Ling dapat melihat datangnya serangan tersebut tapi ia tak sanggup menghindarkan diri terpaksa badannya berkelit ke sebelah kiri Siapanya na ujung pedang Sak Hang Sian yang semula mengancam dada bagian depan mendadak menekan ke bawah lalu berputar santar mengancam tubuh bagian sebelah kiri Inilah salah sebuah jurus terlihai dari ilmu pedang 18 jurus angin berpusing yang bernama W.E.L.W.Sianteng atau pusaran mengiringi angin menumpas Sejak Siau Ling menutupi seluruh jalan darah di atas lengan kirinya untuk mencegah lebih banyak darah yang mengalir keluar seluruh lengan kirinya sudah kehilangan kegesitan serta kelincahan Justru datang ancaman dari pedang San Hang Sian adalah lengan kirinya yang terluka dalam keadaan terburu-buru ia mengempos napas mundur ke belakang Tapi sayang tindakannya terlambat satu tindak tahu-tahu lengannya kembali tertusuk oleh ujung pedang lawan pakaian terobek darah bercucuran Sewaktu ujung pedang San Hang Sian berhasil menusuk lengan Siau Ling dan para jago berseru kagum mendadak tampak pemuda Si Siau ini ayunkan tangan kanannya Mengeluarkan ilmu sintilan Siau W.E.L.O.Sianteng yang mahadasyat segulung angin desiran menembus angkasa langsung menghajar lengan kanan San Hang Sian Tubuh pemuda Si Sak itu kontan terpukul sehingga mundur sempoyongan pedang di tangannya tahu-tahu mengendor dan jatuh ke atas tanah Setelah berturut-turut Siau Ling menderita luka sebanyak dua kali-kali ini harus pula menyalurkan hawa murninya untuk melancarkan ilmu sintilan Siau W.E.L.O.Sianteng guna melukai Sak Hang Sian jalan darah yang semula tertutup terbuka kembali darah segar bagaikan sumber matu air mengucur keluar membasai seluruh bajunya Kebanyakan para jago yang hadir di sekeliling kalangan tidak mengenali ilmu sintil Siau W.E.L.O.Sianteng yang mahalihai itu melihat Siau Ling setelah dua kali terluka cukup ayunkan tangan saja Sak Hang Sian telah roboh rata-rata haktinya merasa tergetar keras Wajah mereka berubah hebat menunjukkan rasa bergidik Dari antara gerombolan manusia dengan cepat muncul dua orang kakek tua berusia 50 tahunan yang seorang rejongkok untuk bimbing bangun Sak Hang Sian sedang yang lain meloloskan pedang dari dalam sarung Tiam Kun dari perguruan Tai Hek Bun aliran selatan mohon tetunjuk dari Siam Chung Chu Tidak menunggu jawaban dari Siau Ling lagi ia segera pasang kuda-kuda siap melancarkan serangan Mendadak terdengar suara teguran yang nyaring dan merdu berkumandang datang memecahkan kesunyian Justru karena hatinya ramah dan keliwat mulia berturut-turut ia rela menderita luka sebanyak dua kali Kalian mengaku diri kalian sebagai seorang jago bulim yang tersohor Mengapa saat ini ia hendak menggunakan siasat roda kereta untuk menghadapi seorang yang telah terluka terhitung Macam apakah kalian jikalau kalian benar-benar kepingin bergebrak marilah biar aku yang temani kalian beberapa jurus Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut seorang kacung buku berbaju hijau yang mencekal pedang telah menghadang di hadapan Siau Ling Kacung buku itu bukan lain adapah penyaruan dari Kiem Lan Melihat munculnya seorang kacung buku menatang ia bergebrak Tiam Kun segera menarik kembali pedangnya seraya mundur selangkah ke belakang Eeei, kau seorang gadis atau seorang lelaki tegurnya cepat Kiranya Kiem Lan yang cemas karena melihat para jago bulim itu hendak menggunakan sistem pertarungan bergilir untuk menghadapi Siau Ling Ia telah lupa menutupi suara kegadisannya Kiem Lan kelihatan rada tertegun tapi sebentar kemudian ia sudah berseru Perduli aku lelaki atau perempuan menangkan dulu pooh kiam di tanganku Kemudian baru bicara lagi HMM aku rasa orang-orang perkampungan Pek Hoa Sancung Baik yang lelaki maupun yang perempuan sudah seharusnya mati semua Pedangnya diangkat lantas mengirim sebuah tusukan ke depan Melihat datangnya serangan Kiem Lan tidak ingin terlalu banyak buang tenaga Sinkang untuk menangkis Datangnya serenagan lawan dengan keras lawan keras badannya miring ke samping untuk berkelit Kemudian balas mengirim sebuah tusukan Setelah saling bergebrak masing-masing pihak pun segera mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya Untuk berusaha merubuhkan pihak lawan secepatnya Cahaya pedang berkelebat menyilaukan metode siran angin tajam menghembus memenuhi angkasa Setiap serangan baik dari Tiam Kun maupun dari Kiem Lan sama-sama ditujukan ke bagian tubuh yang paling berbahaya dari pihak lawannya Ketika si Yao Ling dapat melihat permainan ilmu pedang si kakek tua itu luar biasa Bagusnya dan jelas tidak berada di bawah kepandaian Sak Hang Sian ia segera menyadari apabila Kiem Lan bukan tandingan orang itu Ditambah lagi Giyok Lan serta Tong Sem Kau yang ada di dalam kereta telah dicekoki dengan pil beracun penyusut tulang Kecuali tinggal mereka dan melarikan diri sendiri Satu-satunya jalan baginya saat ini hanyalah memaksa mundur para jago bulim Setelah ambil meputusan di hati, hawa amarah pun mulai memuncak Sembari merobek ujung pakaian untuk membalut luka sendiri Dia berpaling ke arah kubok Taisu ujarnya dingin Taisu rasanya kau dapat melihat dengan metu sendiri apabila orang ini tidak suka mendengarkan urayanku juga tidak mau melepaskan diriku Mereka ada maksud menghukum mati diriku Chai Hai sudah dua kali mengalah dua kali menderita luka pedang Bila mana mereka mendesak lagi diriku Keterlaluan jangan salahkan aku orang Shisyao segera akan membuka pantangan membunuh Omitohut dendam dan napsu menimbulkan angkara murka Harap si Chumau bersabar beberapa saat lagi Menanti seorang lawan karib Loolap telah tiba di sini dengan adanya ornak itu yang munculkan diri Napsu membunuh yang telah menyelimuti seluruh kalangan ini Hari pasti segera bersapu bersih Loolap jarang berkelana dalam dunia kangung sedikit orang yang ku kenal Walaupun aku mempunyai maksud untuk melerai pun rasanya tiada berkekuatan untuk melaksanakannya Jikalau Taisu mengerti tiada berkekuatan lebih baik Jangan mengurusi persoalanku lagi Omitohut perjalanan 100 li sudah ditempuh 90 bagian setelah si Chumau bersabar beberapa saat Kenapa tidak bersabar sejenak lagi Sinar mata para jago yang ada di sekeliling tempat itu bersama-sama dialihkan ke atas tubuh mereka berdua yang sedang kasak Kusuk tiada hentinya jelas orang-orang yang ada di kalangan rata-rata tidak kenal ku bok Taisu ini Lepas tangan mendadak terdengar Tiam Kun membentak keras Pedangnya dengan menggunakan gerakan melengket mengancam pergelangan kanan Kiem Lan Dalam keadaan bahaya dan kritis seperti itu Kiem Lan tetap tak mau lepaskan pedangnya Seng telapak sebelah kiri mendadak mengirim sebuah babatan menghajar dada Tiam Kun Sedang pergelangan tangan ditarik ke belakang kemudian menekan ke bawah Walaupun perubahan yang dilakukan sangat cepat sayang dia tak sanggup meloloskan diri dari datangnya Sambaran pedang Tiam Kun yang cepat laksana sambaran petir itu Di mana cahaya tajam berkelebat lewat Butiran darah segar Munkrat memenuhi angkasa lengan Kiem Lan yang putih dan halus Tau-tau sudah mebekas sebuah guratan darah yang panjangnya ada tiga cun Sambil gertak gigi menahan rasa sakit Kiem Lan getarkan lengannya balas Melancarkan serangan drag segar bersamaan dengan berkelebatnya senjata Munkrat Satu tombak lebih jauhnya menodai pakaian yang dikenakan para jagor di sekeliling kalangan Setelah dapat beristirahat sebentar kekuatan badan Siauling boleh dikata sudah pulih kembali Kini melihat Kiem Lan terluka oleh serangan pedang lawannya jadi amat gusar Diiringi suara bentakan keras tangannya kembali mengayun ke depan dengan gerakan ilmu menyentil Siawelo Osinci Segulung suara desiran tajam segera menembusi angkasa menghantam ke muka Terdengar Tiam Kun mendengus berat Tau-tau badannya roboh terjengkang ke atas tanah Setelah Siauling berhasil menotok roboh Tiam Kun tubuhnya mendesak maju dua langkah ke depan Sesampainya di sisi Kiem Lan segera ujarnya dengan nada berat Berikan pookyam itu kepada ku simpanti dan jalankan kereta melanjutkan perjalanan Tapi luka dari Samya tidak terlalu mengganggu Tangannya dengan cepat merebut pookyam yang ada di tangan Kiem Lan Kemudian digetarkan membentuk selapis cahaya tajam menghadang jalan maju para jago yang sedang mendesak ke depan Sambil menahan rasa sakit di lengan Kiem Lan putar badan di bawah perlindungan cahaya pedang Siauling yang kuat dan kokoh Ia tutup kembali peti kayu yang menggeletak di tanah Kemudian meloncat naik ke dalam kereta mencekal tali les dan larikan kendaraan tersebut ke depan Gerakan pedang Siauling segera berubah berturut-turut ia melukai dua orang lelaki kekar yang berdiri di sisinya Siapa yang berani menghadang diriku mati bentaknya keras Sembari mengepos seluruh tenaga Sinkang yang dimilikinya pedang tersebut diputar sedemikian rupa Sehingga menimbulkan selapis cahaya tajam bagaikan curahan hujan deras Dalam sekejap mati seorang lelaki kekar kembali kena terbabat luka Melihat kelihayan serta kehebatan Siauling Para jago mulai keder dan bergidik siapapun tidak berani menjul lebih ke depan Menggunakan kesempatan sewaktu para jago rada merandek Itulah Siauling menerjang masuk ke dalam gerombolan para jago Di tengah perputaran cahaya pedang yang tajam sekali lagi ia melukai dua orang Kiem Lan yang menjalankan keretanya menguntit di belakang Siauling di bawah perlindungan pemuda ini Dengan cepat melarikan kereta tersebut menerjang keluar dari kepungan Sejak Siauling mengeluarkan tenaga saktinya hati para jago mulai dibikin kedar Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan ia berlarian sejauh 4-5 li kemudian baru berhenti Ia berpaling memandang sekejap wajah Kiem Lan bibirnya bergerak seperti sedang mengecapkan sesuatu Tapi belum sempat ucapannya meluncur keluar ia telah roboh ke atas tanah Ternyata dalam keadaan luka parah ia tak sempat menyembuhkan luka tersebut Ditambah pula harus mengumpulkan tenaga sinkangnya untuk turun tangan mulut luka segera memecah kembali Setelah berlarian beberapa saat darah yang mengucur keluar semakin banyak dan susah untuk mengumpulkan tenaga kembali Menanti ia berpaling melihat Kiem Lan tidak kekurangan sesuatu apapun Hatinya jadi lega karena hawa murni buyar ia pun roboh terjengkang ke atas tanah Melihat pemuda itu roboh Kiem Lan berseru kaget segera ia meloncat turun dari kereta Untuk bimbing bangun diri Siauling teriaknya berulang kali Samya, Samya, sembari berseru ia mendorong badan Siauling berulang kali Lama sekali baru kelihatan pemuda tersebut membuka mata sinar Matanya sayu tak bersinar dengan nada yang lemah Katanya, Kiem Lan jangan takut aku tak akan mati cepat Bimbing aku naik ke dalam kereta dan segera berangkat Agaknya beberapa patah kata ini diutarakan dengan kumpulkan seluruh tenaga yang dimilikinya Begitu selesai berbicara ia pejamkan matanya kembali Sembari gertak gigi menahan rasa sakit di lengan Kiem Lan bimbing Siauling masuk ke dalam kereta Tapi belum sempat ia melangkah naik mendadak terdengar suara teguran seseorang yang amat dingin berkumandang datang Beratkah lukanya suara ini tidak keras? Tapi bagi pendengaran Kiem Lan bagaikan suara guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Seluruh tubuhnya gemetar keras dan Siauling yang dibopong pun jatuh kembali ke atas tanah Tampak sebuah tangan yang putih bersih mendadak lewat mencengkeram tubuh Siauling yang hendak terjatuh ke tanah Kemudian perlahan-lahan dibaringkan Dengan sepasang mata penuh air mata buru-buru Kiem Lan jatuhkan diri berlutut di atas tanah Budak tidak tahu akan kehadiran Toa Chung Chu sehingga tak dapat menyambut dari kejauhan Mohon Chung Je Tu suka mengampuni kesalahanku ini Sejak gadis ini mendengar suara tersebut Ia tidak berani mendengar untuk memandang orang ini Tapi suara ini sangat dikenalnya karena tak usah lagi ia sudah tahu siapakah yang telah datang Terdengar suara hambar dingin dan serah kembali memenuhi angkasa Kau boleh berdiri HMM kau anggap kedatangan serta kepergian ku bisa kau ketahui dengan gampang Perlahan-lahan Kiem Lan menungat tampak olehnya dengan tubuh itu Jenbok Hang yang bongkok tahu-tahu sudah berdiri beberapa depa di hadapannya Sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat dan ujung bibirnya tersungging suatu senyuman tawar Mendadak Suara derapan kaki kuda diiring-iring kekan panjang berkumandang Datang beberapa ekor kuda jempolan dengan menimbulkan debu yang tebal Laksana kilat meluncur datang Buru-buru Jenbok Hang angkat tangannya melemparkan badan siauling ke dalam kereta kemudian serunya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!